Kontingen Indonesia berhasil menyambat 3 medali pada Olimpia de Paris 2024. Medali emas disumbangkan oleh dua kontingen yakni atlet panjat tebing Federik Leonardo di nomor Manspeed dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah dengan total angkatan 354 kg. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis Tunggal Putri. DPR RI mengapresiasi kerja keras dan capaian seluruh kontingen Indonesia di Olimpia de Paris yang telah mengharumkan nama bangsa. Guna mengembangkan bakat atlet-atlet berprestasi diperlukan dukungan anggaran utamanya untuk pembinaan dan menjalankan platnas. Hal ini diperlukan untuk mendorong prestasi atlet di tingkat internasional. Mudah-mudahan akan tambah lagi medali-medali lain. Ya tentu kembali lagi pembinaan yang kita harus hargai. Dalam hal ini koni dan jajarannya sukses untuk ini. Dan mudah-mudahan ke depan pembangunan olahraga kita itu semua menuju standar Olimpiknya. Dari segi pembinaan segala macam. Karena di sana lah jadi jangan juara ASEAN terus gitu. Harus ditingkatkan dong masa jagonya di ASEAN terus. Sekarang ASEAN juga masih juara empat gitu ya. Harus apa namanya Olimpik standar. Karena saya tahu kelemahannya kita itu salah satunya pembibitan. Kalau pembibitannya dari bibit, dari bayi, dari balita. Harus sudah dikonsentrasikan untuk calon atlet gitu. Tentu pembibitan dengan pembinaan ya beda. Kalau pembibitan tuh mestinya dari bibit. Kalau yang pembinaan udah jadi dibina untuk naik ke prestasi. Dari raihan tiga medali tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-39 dari 206 negara yang ikut serta pada Olimpia de Paris 2024. Sementara di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina. Perolehan tiga medali ini menjadi kado bagi Indonesia yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia.